Memanas, Cak Imin beri sindiran Gibran, singgung etika hingga ijazah palsu saat ditanya terkait LFP. Bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar alias Cak Imin menyindir Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka pada debat keempat Pilpres 2024. Cak Imin menyindir bahwa debat Pilpres bukan momen untuk tebak-tebakan definisi ataupun singkatan. Hal itu disampaikan Cak Imin saat mendapat pertanyaan dari Gibran mengenai LFP, Litium Ferro Pospate. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan, kita levelnya adalah policy dan kebijakan, kata Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024, malam. Kemudian Cak Imin menjawab pertanyaan soal LFP yang ditanyakan Gibran. Menurut Ketua Umum DPP PKB itu, etika lingkungan menjadi hal utama dalam mewujudkan keseimbangan. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar, agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada, tidak ada satupun yang tertinggal sehingga produksi yang kita munculkan dari tambang dari litium itu tidak semborono, itu tidak sewenang-wenang, ujar Cak Imin. Kemudian, Cak Imin kembali mengingatkan debat Pilpres bukanlah untuk tebak-tebakan singkatan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum polisi yang berharga, ucap dia. Jangan-jangan kalau tebak-tebakan definisi di sini, kita ini levelnya SD, SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini, ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan bukan di sini levelnya, di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara, Ungkas Wakil Ketua DPR RI itu. Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI malam ini menggelar debat keempat yang diikuti oleh Cawapres malam ini. Tema yang diusung di debat keempat ialah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Termasuk, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah polisi dan kebijakan. Prinsipnya sederhana, prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, perujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Menjadi Indonesia